Hai hai, welcome to my channel. Jadi hari ini aku mau ngomongin tentang satu produknya MS Glow, ini adalah MS Glow yang Deep Threatment Essence. Ini kemarin sebenarnya sudah pernah aku review di video tentang CSM, aku menyebut ini, tapi hari ini aku mau sedikit ngobrolin lebih detail lagi tentang si MS Glow yang ini. Jadi sekalian aja, aku sekalian skincare-an gitu kan ya. Jadi, ini itu menurut aku memang produk yang multifungsi. Ini aku pakenya di stepnya Hydrating Toner, jadi kalau misalkan aku sudah selesai cleansing, kalau aku skip exfoliating, maka aku langsung pake ini. Tapi kalau misalkan aku pake exfoliating toner dulu, aku pake exfoliating toner dulu, baru setelah itu aku aplikasikan si Deep Threatment Essence ini. Jadi ini kondisinya, sekarang kulitku itu sudah memakai exfoliating toner, sambil nunggu dia itu meresap dulu, aku tadi nge-set kamera, audio, dan segala macem, sekarang aku karena ini sudah mulai meresap, aku mulai pake si Deep Threatment Essence-nya ini. Ini sebenernya bisa aku pake dengan atau tanpa kapas, tapi hari ini aku mau pake kapas aja, karena teksturnya si Deep Threatment Essence ini kan, dia tuh kan watery banget. Jadi kalau teksturnya itu watery, kalau dipake tangan aja, itu kadang-kadang agak susah terkontrol. Jadi makanya itu, kalau produknya seperti ini, aku lebih suka kupake dengan kapas, untuk mengontrol produknya supaya nggak kemana-mana. Karena kadang-kadang produk yang watery kayak gini, itu tuh kan kalau langsung diaplikasikan di tangan gitu, langsung diusap non-derai, kadang-kadang kan masuk ke mata, masuk ke hidung, masuk ke mulut gitu kan. Jadi makanya aku lebih suka pake kapas untuk bisa mengontrol supaya lebih enak. Nah, cara pakenya, itu kalau aku itu adalah si produknya ini, ini aku taruh di kapas dan ini aku tepuk-tepuk gini, sampai produknya itu meresap di satu sisi. Jadi biasanya satu kapas basah ini, aku aplikasikan di satu sisi sampai kulitku tuh menjadi lembab gitu, pelan-pelan aja. Kalau pake kapasnya tuh jangan diusrak-usrak, jadi di-tep-tep gini aja, lembut di-tep-tep gini. Per sisi, jadi di pipi, kemudian di jidat gitu kan, kemudian nanti di pipi satu lagi, terus aja gini. Nah, sambil kita lihat ingredients list-nya ya, jadi ini MS Glow Deep Treatment Essence ini, ini adalah micro essence yang mengandung sentila asetika, kemudian kaktus ekstrak sama hyaluric acid, yang berfungsi untuk soothing, kemudian hydrating, skin refining, kemudian ada firming skin barrier. Duh, tulisannya cili-cili aku, kak, teki-tok, kan? Kita lihat ingredients list-nya, yang pertama adalah aqua, kemudian yang kedua adalah centela asetika ekstrak. Jadi kalau centela asetika, kalau di aku itu fungsinya adalah untuk membuat kulit menjadi lebih kalem. Jadi, ketika aku itu, kulitku itu mungkin lagi iritasi atau apa, biasanya produk-produk yang mengandung centela asetika, dia itu bisa banget untuk membuat kulitku yang iritasi atau kemerahan itu menjadi lebih kalem. Kemudian yang kedua ada butelan glicol, itu solventnya, pelarutnya, tapi juga berfungsi untuk melembabkan. Kemudian ada kolagen, kemudian ada kaktus ekstrak. Jadi kaktus ekstrak itu berfungsi sebagai humectan. Humectan kamu tahu, Toya, untuk mengikat air dari sekelilingnya, jadi untuk melembabkan juga pada akhirnya. Kemudian juga sebenarnya dia berfungsi untuk membuat skin barrier kita menjadi lebih bagus gitu loh. Karena memang, kamu tahu ya, kalau kulit kita itu dilembabkan dengan optimal, otomatis ya perlindungannya secara alamiah juga pasti bakal lebih bagus gitu kan. Terus, selanjutnya ada Saccharomyces formal filtrat, itu adalah kayak probiotic gitu, kemudian ada niacinamide. Jadi niacinamide itu pertama berfungsi untuk membuat kulit kita itu pertahannya menjadi lebih bagus. Itu berhubungan juga dengan skin barrier kita. Kemudian juga membuat kulit itu menjadi lebih, kayak lebih bright gitu loh. Jadi untuk menghilangkan noda bekas jerawat, kemudian kalau misalkan kulit kamu itu kusam gitu, pakai produk yang ada niacinamide-nya itu membuat kulit menjadi lebih bright gitu. Kemudian setelah niacinamide, ada juga hyaluric acid, jadi yang terakhir itu adalah hyaluric acid. Jadi hyaluric acid itu berfungsi sebagai humectant, dia membantu mengikat cairan dari cairan, mengikat air dari sekelilingnya untuk ditaruh di kulit kita. Jadi memang menurut aku ya, produk ini secara fungsi menurut aku lebih ke arah, kalau di kulitku itu yang berasa banget itu adalah kalemnya, calming kalau menurut aku. Enak banget dipakai untuk kulitku yang memang lagi iritasi. Nah, prosesnya seperti ini, jadi perbagian aku tap-tap-tap gini, sampai kulitku menjadi lembab. Nah, kadang-kadang bagian yang kayak ada jerawatnya gitu ya, aku butuh extra calming. Aku kompresin dengan kapas sisaannya ini, aku tambahin lagi produknya, kemudian aku kompreskan di bagian yang ada jerawatnya. Kebetulan di bagian dagu ini, itu banyak banget jerawatnya, karena memang kamu tau sekarang ini musim corona kayak gini, ini aku pake masker terus-terusan, dan ya sudah, walaupun memang masker sekali pake, masker medis yang aku pake sekali pake, tapi ya tetep lah membuat kulitku menjadi iritasi, terus muncullah jerawat, makanya butuh dikalemkan kayak gini. Nah, kenapa aku bilang multifungsi? Jadi, sebenernya pertama, dia sebagai hydrating toner. Jadi, kalau misalkan di step skincareku yang biasanya, seperti aku bilang tadi, dia berada di stepnya hydrating toner, walaupun ini judulnya Essence, dan aku tau kalau di MS Glow itu sebenernya ada tonernya, jadi kadang aku melihat orang-orang itu pake ini di stepnya setelah hydrating toner. Tapi kalau aku pake ini, ini udah aku nggak perlu pake hydrating toner lagi. Kemudian kalau kedua, ini biasanya aku pake buat c-seman kayak gini, jadi untuk kompres bagian-bagian mana yang memang butuh ekstra melembabkan dan ekstra calming. Jadi, kadang-kadang kalau misalkan nih, aku habis panas-panasan seharian, habis bekerja gitu kan ya, kemudian pulang, kulitku tuh iritasi gada-gada kepanasan, nah itu biasanya setelah aku bersihkan mukaku, aku kompresin nih pake di treatment Essence ini di bagian-bagian, terutama kayak di bawah mata ini, di area pipi yang bawah mata ini kan kadang-kadang kemerahan iritasi. Nah, di kompresin pake ini, ini enak banget. Kadang-kadang juga, kalau misalkan lagi pas ada jerawat yang cenut-cenut kayak gini, ini juga di kompresin pake ini tuh, membuat jerawatnya menjadi kalem gitu loh, bener-bener yang kayak sandal asetikannya tuh bekerja dengan baik menurut aku. Nah, kemudian kalau aku lagi pake exfoliating mingguan, jadi kayak semacam peeling mingguan yang isinya adalah AHBH, setelahnya, setelah peeling itu, kan setelah dibilas, itu kan harus kita bener-bener melembabkan kulit kita, karena efek dari peeling itu kan mesti drying gitu kan ya, supaya dia itu nggak terlalu drying, maka aku harus ngasih kelembapan yang bener-bener intens setelahnya. Nah, itu juga kita kan nggak bisa pake actives yang terlalu banyak, misalkan kayak niacen emet atau kemudian vitamin C atau apapun itu, biasanya kan skip dulu, kita fokus bener-bener dehidrasinya. Nah, si Deep Treatment Essence ini, ini bantu banget untuk membuat kulit yang pasca peeling itu menjadi lebih kalem, recover-nya juga menjadi lebih bagus. Caranya seperti apa? Biasanya aku 7 Skin Method, jadi kamu tau 7 Skin Method ya, kita pake hydrating toner 7 lapis, jadi langsung aja dipakein aja, pluk-pluk-pluk gitu per layer sampai 7 layer, atau sebenernya tergantung sih, tergantung kondisi kulitnya seperti apa, kamu nyamannya sampai berapa layer, intinya kita pake sea hydrating toner itu dengan banyak, karena ini tuh teksturnya itu watery, teksturnya itu enteng, nggak berminyak, nggak teki gitu, maka enak dipake untuk 7 Skin Method, kemudian di-seal dengan moisturizer. Atau kamu tau, masker yang tablet gini, yang ketika ini tuh dikasih air, terus dia tuh mengembang menjadi seed mask gitu, nah ini tuh bisa banget juga dipake kayak gitu, setelah aku peeling. Jadi biasanya setelah produknya aku bilas, peelingnya aku bilas, kemudian ini tuh aku taruh di dalam gelas gitu, dikasih ini sampai dia itu mengembang kayak seed mask gitu, kemudian dipake kayak kita pake seed mask. Nah ini juga aku pindahkan di botol spray kecil-kecil gini, karena ini tuh enak dipake buat face mist, jadi kadang-kadang sewaktu-waktu gitu kan ya, karena memang kulit aku itu kadang-kadang kering gitu kan, dihidrasi, jadi langsung semprotin aja, karena memang teksturnya itu kan watery banget. Yang penting gini, ini kan ada kayak serpihan-serpihan gini, yang penting serpihannya itu nggak masuk ke botol spray-nya, sebenernya nggak masalah, jadi biasanya aku tuang itu, aku hindari si helainya itu masuk, ya itu supaya dia itu nggak menyumbat si spray-nya itu. Jadi kapanpun aku merasa kulitku itu butuh ekstra kelembapan, langsung semprotin aja, terutama kalau mau reapply sunscreen. Jadi kadang-kadang, kalau misalkan aku pake sunscreennya itu yang kurang melembabkan, aku kan butuh reapply kelembapan dulu, jadi mungkin pake hydrating toner, atau moisturizer, atau face oil, atau apapun, atau face mist. Nah, ini tuh bisa dipake sebelum kita reapply sunscreen. Jadi kalau misalkan lagi di mall, kemudian kita selesai sholat gitu kan, ya harus reapply sunscreen, kalau sunscreennya itu kurang melembabkan, semprotin aja dulu, tap-tap sampe dia itu meresap, baru setelah itu pake sunscreennya. Ini membantu untuk menjaga kelembapan kulit kita, sebelum pake sunscreen. Nah itu tadi, kalau aku tuh pakenya memang berbagai macam cara, jadi, karena memang ini tuh ya, pertama karena teksturnya yang aku suka, karena teksturnya watery kayak gini, jadi ini tuh versatile, aku mau pake dengan cara apapun tuh lebih gampang gitu loh. Kemudian juga karena efek calmingnya itu, jadi, kamu tau aku tuh kan memang berbagai macam exfoliator, retinovitamin C, yang mau efeknya drying itu kan aku pake kan ya. Nah, kadang-kadang kalau kulitku itu lagi over dry atau kering, kan butuh sesuatu yang bikin calming. Nah, produk-produk yang calming kayak gini loh, yang bisa menyelamatkan kulitku itu. Kemudian karena selain teksturnya yang watery itu, penyerapannya menurut aku tuh bagus. Jadi ini tuh rasanya tuh kayak, dia itu bener-bener meresap, dan aku merasakan bahwa dia itu nahan kelembapan. Jadi karena memang ada kaktusnya, kemudian ada centellanya, ada hyaluric acidnya, jadi kulitku tuh nggak gampang kering gitu loh setelah pake ini. Terutama kalau, terasanya tuh kalau di pagi hari. Kalau pagi hari, kan memang kita itu fokusnya di hidrasinya kalau aku ya. Jadi pake produk-produk yang cukup enteng, tapi bener-bener nahan kelembapannya. Nah, produk ini, ini kan enteng, jadi tidak membuat kulitku tuh yang oily tuh makin berminyak di pagi hari, tapi juga jaga kelembapannya itu dengan baik. Kalau digabungkan dengan treatmentnya, treatmentnya yang di kliniknya, kayak semacam laser, atau PRP, atau apa, nah ini tuh berfaedah banget untuk membuat kulitmu menjadi lebih kalem setelahnya. Jadi recovery-nya tuh menjadi lebih bagus gitu loh. Jadi kalau misalkan, saranku nih, kalau misalkan nih, kamu mau ada rencana laser, atau PRP, atau sesuatu yang membuat kulitmu tuh drying ya, cobain ini dulu, jadi nanti setelah kamu tuh yakin bahwa kamu tuh cocok pake ini, kamu tau teksturnya seperti apa, kamu tau karakternya kayak gimana, baru kemudian kamu treatment di kliniknya, dan setelahnya kamu bisa pake ini tuh dengan lebih paham cara kerjanya ini kayak gimana gitu. Jadi jangan treatment dulu, baru setelah itu pake ini. Pake ini dulu, kamu selesaikan dulu rasanya ini seperti apa, baru setelah itu kamu treatment. Jadi tadi tentang MS Glow yang di treatment essence, aku sangat berharap, semoga membantu videonya, semoga berfaedah. Aku nanti kasih link pembeliannya di description box, semoga silahkan di cek di sana. Jadi thank you so so much for watching. See you!